Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat bertemu lagi bersama kami Almera Parabola sahabat Almera Parabola hari ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menambah satelit baru di receiver next parabola nah jadi bagi kalian yang baru menggunakan antena parabola atau kalian yang baru saja memakai parabola coba-coba untuk menambahkan satelit baru nah disini apabila sahabat sudah masuk di dalam menu receiver next parabola ada alat sistem instalasi lalu ada daftar siaran nah sahabat masuk ke menu instalasi lalu sahabat pilih menu daftar satelit tekan ok tekan ok dan disini biasanya ada nampak hanya dua satelit ya next parabola kuben dan next parabola ciben tapi disini saya akan coba tambahkan nama satelit baru ya saya contohkan adalah satelit asia sat 5 ciben nah disini sahabat bisa tekan tombol warna merah yang ada di remote sahabat tekan ini tekan ini saja lalu sahabat tekan ok untuk melakukan pemberian nama nah disini sahabat nah disini sahabat bisa kasih nama satelit ini adalah asia sat 5 asia asia sat lalu spasi kemudian sahabat bisa tekan kemudian sahabat bisa tekan angka 5 di remote dan apabila ini sudah selesai lalu sahabat tekan ok kemudian garis bujurnya sahabat bisa dapatkan di google ya sahabat bisa cari cari di google garis bujur berapa untuk asia sat 5 tapi disini saya akan kasih dia di posisi 100 kemudian sahabat tekan tombol warna kuning yang ada di remote tekan tombol kuning ini lalu simpan nah nama satelitnya sudah tersimpan lalu sahabat contrang saja seperti ini kemudian LNB frekuensinya tidak usah dirubah ya disini kita sudah standby menggunakan antena parabola disk jaring atau disk tailpiece di 5150 dan ini adalah jalur C-band kemudian diseknya sahabat bisa lakukan sesuai dengan port yang sahabat pasang di antena parabola jadi kalau sahabat hanya menggunakan satu antena parabola sahabat disable saja kemudian kalau menggunakan lebih dari antena parabola sahabat bisa tekan portnya seperti ini port 1 atau port 3 atau port 2 sama saja karena disini saya menggunakan lebih dari satu antena parabola dan antena yang standby di satelit asia-ser 5 ini saya letakkan di port 3 nah jadi disini saya simpan di port 3 nah dua-duanya sahabat bisa off-kan saja LNB daya sahabat di auto-kan saja kemudian lalu tekan exit tekan exit ini yang ada di remote kemudian apakah anda yakin untuk menyimpan tekan ya lalu oke nah cara setting penamaan dan port sudah selesai seperti ini lalu kemudian sahabat bisa tambahkan nilai transpondernya dengan menambah nilai transponder baru ya caranya bagaimana? caranya sahabat tekan tombol sat ini sahabat cari namanya sat yang ada di remote ini 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 tombol sat sahabat tekan saja lalu tekan tombol warna merah nah masukkan nilai transpondernya yang ada di satelit asia-ser 5 transponder yang sering saya gunakan adalah 3 3 sahabat tekan angka 9 kemudian sahabat tekan angka 6 kemudian sahabat tekan angka 1 yang ada di remote simbol ratenya sahabat tekan angka 3 lalu sahabat tekan angka 0 kemudian polaritasnya tetap horizontal seperti ini lalu tekan simpan nah seperti ini sahabat jadi saya sudah standby di satelit asia-ser 5 jadi ketika saya masukkan nilai transpondernya sudah nampak muncul ya langsung sinyalnya langsung nampak muncul kemudian bagaimana cara untuk mencari siaran-siaran yang ada setelah kita mendapatkan sinyal seperti ini sahabat bisa tekan warna biru nah akan muncul pencarian transponder ya sahabat pilih mode scan normal atau normal saja kemudian hanya FTA tidak jadi satelit asia-ser 5 ini banyak sekali channel-channel yang menggunakan kode biski ya tetapi biasanya dia berlambang dolar kemudian cari siaran-siaran televisi saja pencarian jaringan sahabat cari ya lalu tekan untuk mencari seperti ini nah setelah proses ini selesai sahabat bisa langsung tekan cookie saja nah ini adalah salah satu apa ya siaran-siaran televisi yang ada di satelit asia-ser 5 nah apabila sahabat ingin mencari semua siaran televisi yang ada di satelit asia-ser 5 ini sahabat bisa kembali ke menu daftar satelit ya instalasi kemudian sahabat pilih daftar satelit lalu sahabat tekan warna biru nah disini sahabat pilih saja pencarian satelit asia-ser 5 hanya FTA tidak siaran TV pencarian jaringan ya nah disini sahabat bisa pilih cari buta saja atau blind scan kalau kita biasanya blind scan cari buta lalu sahabat tekan cari tunggu saja sampai prosesnya selesai untuk pencarian siaran-siaran yang ada di seluruh asia-ser 5 ini untuk siaran-siaran televisi yang ada di satelit asia-ser 5 ini biasanya menggunakan kodi biskai dan receiver next parabola kuning ini salah satu receiver yang disupport kodi biskai ya jadi sahabat bisa upgrade software-nya sendiri yang sudah dilengkapi biskai kemudian setelah sahabat upgrade sendiri nanti disitu ada menu untuk bagaimana caranya untuk memasukkan kodi biskai dan setelah progres pencarian ini selesai 100% langsung sahabat tekan tombol cookie saja yang ada di remote nah bagaimana cara untuk menampilkan hanya satelit asia-ser 5 saja ya sahabat tekan tombol sat yang ada di remote kemudian pilih asia-ser 5 nah disini akan ada channel-channel yang ada di satelit asia-ser 5 saja yang akan bisa kita lihat tersebut terlihat italia RTV Sina Nasional TPR World TVRI ada juga yang ada di Satelit ASSAT 5 ya Dan ini adalah channel terbaru dari ASSAT 5 Baik sahabat Almera Parabola di rumah Terima kasih sudah menyimak video Almera Parabola Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagaimana caranya Untuk menambahkan satelit baru Di resiper Next Parabola Yang sahabat miliki di rumah khususnya Bagi kalian yang baru menggunakan antena Parabola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.